Itu dulu di rumah tuh kan karena dia tuh sebenernya kita bertiga ini dulunya korban bully. Jadi misal kita gaul sama anak-anak populer di sekolah itu untuk intinya pansos gitu. Supaya gak kena bully kan? Supaya gak kena bully. Tapi ketika misal gaul juga kita sebenernya ya ngikut-ngikut aja gitu. Kayak buntu, gak dianggap ada gitu. Nah jadi tuh dulu Mas Widhi tuh masuk musik berasa dirinya tuh akhirnya punya ruang yang menganggap dia ada gitu. Menganggap dia punya kemampuan dan potensi yang dihargai gitu. Jadi suara dia tuh disitu lebih pendapat dia, suara dia lebih didengar disitu gitu. Wow itu keren loh Wid. Sesudah terjemahkan sekarang aku paham. Eh tapi di bully apa sih emangnya? Yang paling aku inget tuh jadi kenapa ya? Aku mah pas di sekolah tuh temen-temen itu kayak gak mau temenan sama aku. Oh gitu. Gitu aja sih. Kayak gak mau, aku juga gak tau sih kenapa. Terus karena secara... Kayak disingkirkan gitu. Secara fisik tuh kita tuh gak termasuk anak-anak yang menarik gitu. Pada saat itu. Oh iya iya. Atau standar sendiri gitu ya. Apalagi kan dulu waktu di sekolah itu kadang suka... Kalau misalnya ada komod... Dulu itu marching band. Di sekolah itu kan ada... Yang paling top itu marching band kan biar bisa main di alun-alun gitu. Terus aku ikutan. Tapi ternyata ya... Gak kepake. Gak kepilih. Gak kepilih. Terus banyak bukan apa sih... Kayak... Sliweran, selweran, 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 ih... Sliweran, selweran. Sliweran. Kalau yang dipilih itu yang harus yang cantik misalnya. Yang menarik. Yang enak dilihat. Yang enak dilihat. Orangnya banyak. Iya. Dan tentu semua kelihatan juga. Kekecoh juga. Iya.